Polda Kalteng tidak menahan Bupati Katingan Ahmad Yantengli dan selingkuhannya F.Y. yang menjadi tersangka persinaan, namun keduanya dikenai wajib lapor. Karena kasus ini dikenakan pasal 284 KUHP, ancamannya 9 bulan, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Kata Kabin Humas Polda Kalteng AKBP Pambu Dirahayu Sabiubuni, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2017, Bupati Katingan dan selingkuhannya yang tepergok berselingkuh di kosan F.Y. Isteri Polisi, akan dikenai wajib lapor dua kali setiap pekan. Wajib lapornya itu dua kali dalam seminggu, tetapi untuk kepentingan penyidikan. Kapan saja setiap saat kita bisa lakukan pemeriksaan, ujarnya. Sebelumnya, Kapol Reskat dengan AKBP Pato Pamungkas mengatakan kasus ini bermula saat polisi. Sekaligus suami F.Y. pulang ke rumah. Anggota Polri itu tadi malam baru pulang tugas dari sampit sekitar pukul malau waktu Indonesia Barat. Saat pulang ke rumah istrinya, F.Y. tidak berada di rumah. Lantas suaminya, anggota Polri, sempat mencari ke tempat kerja istrinya. Namun di sana tidak diketemukan, kata Kapol Reskat dengan AKBP Pato Pamungkas, Kamis 5 persatu. Selanjutnya, suami F.Y. berpikir untuk mencari ke tempat kos istrinya. Sebab beberapa hari sebelumnya, F.Y. sempat berbicara akan mencari rumah kos. Di rumah tos itulah, suaminya menggerebek kata Tato. Penggerebekan dilakukan sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Karena mendapati istrinya berselingkuh. Pagi itu, anggota Polri tersebut langsung menghubungi Polsek setempat. Anggota Polsek lantas mengamankan keduanya. Kolda Kalten tidak menahan Bupati Katingan Ahmad Yang Tengli dan selingkuhannya F.Y. Yang menjadi tersangka persinaan, namun keduanya dikenai wajib lapor. Karena kasus ini dikenakan pasal 284 KUHP, ancamannya 9 bulan. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Kata Kabit Humas Polda Kalteng AKBP Pambu Dirahayu saat dihubungi Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2017. Bupati Katingan dan selingkuhannya yang tepergok berselingkuh di kosan F.Y. Isteri Polisi, akan dikenai wajib lapor 2 kali setiap pekan. Wajib lapornya itu 2 kali dalam seminggu. Tetapi untuk kepentingan penyidikan. Kapan selesai?